Abah Oji, langsia 75 tahun bersama istrinya Maada, langsia 70 tahun, warga pemilik rumah miring Tidalayahoni yang tinggal di kampung Tangkil RT04 RW01 Desa Tangkil, Kecematan Cidahu, Kebupatan Sukabumi yang sempat viral di sosial media, membutuhkan bantuan dari donatur untuk menemati rumah yang layak di rumahnya yang berukuran 4x3 meter persegi. Abah dan istrinya tinggal berdua untuk sekedar bertahan hidup dan Abah hanya bertahan untuk kesehariannya dengan menjual daun pisang yang ia tanam di belakang rumahnya Waktu luang pun dipergunakan Abah Oji sebagai salah seorang pembersih makam di tempat pemakaman umum di desa tetangga Pertanyaan pemerintah, baik desa maupun kecamatan, baik pemerintah Kabupaten Sukabumi Pertanyaan pemerintah dan apakah kita bisa melakukan lima semuanya membuat masa Inya masih mengelola exactement. Tapi usbanya seharusnya platakan seharusnya Jadi saya sehari-hari kita biar biar, seperti biar biar bersama guna tapi aku sentuhnya Oh iya itu upame hujan? Iya, hujan angin, agung, gitu. Ada yang tak aneh, aku sepreding. Ada yang tak open, gitu. Nah, itu kak, itu pas apa? Pagi, gitu. Isian mah, aku tak tarah. Itu, itu di sadere. Ya, tadi warang, aku sadere, itu cuman upame hujan, itu kak diho, karepot, gitu. Bakal itu, anak-anak aku, ya, anak-anak saya, gitu. Yang di rumah, itu gini-gini, kita cuman bisa segini dibangunnya. Sekarang sesuai segini malah, tuh. Sekarang, Bang Uji paling dikerja di makam, paling paling setengah bulan sekali, ya, itu, ngambil, itu penyitaan beras, gitu. Paling hasil 8 liter, paling banyak sedeka, gitu, 10 liter, ya. Terus, eh, paling uangnya juga lah, kalau ada yang nasi, gitu, baru, kadang-kadang dia aktivitas sehari-hari jualan. Iya, jualan itu, jualan lalap, itulah, hasilnya, paling 15 ribu, paling 20 ribu, gitu. Kadang-kadang jualan juga, gak sabar hari. Namun, sayangnya, Abang Uji sendiri baru beberapa tahun tinggal di kampung Tangkil, sehingga luput dari perhatian pemerintah desa setempat, karena baru beberapa minggu terdata memiliki identitas resmi warga Tangkil. Saya ucapkan kepada tim semua yang sudah membantu kakak saya. Sebenarnya, disini bukan keluarga, bukan tidak membantu, ini juga hasil inisiatif keluarga, gitu, ya. Dari makan, dari apa, itu kesehatannya juga, ya, teh, ya. Kalau nggak sama teteh, sana saya. Kalau sakit, gimana saya sama teteh yang suka rempungan, gitu. Terus, untuk ke depan, saya menginginkan, bukan hanya saat ini, gitu, saya pengen ke depan ada tunjangan tiap bulannya, supaya si Bapak ini nggak terlalu capek. Karena dengan uzur seperti ini, kurangnya tenaga, kurangnya, apa namanya, pendengaran, ya. Juga yang saya khawatirkan, dia juga sering sakit-sakitkan. Jadi, untuk ke depannya itu, seperti kiss, mungkin, ya. Untuk kesehatannya, juga untuk tujangan. Oh, kiss-nya nggak dapet, bapak ini? Belum, makanya kan disini dulu. Dulu kan waktu di Sawarandu dapet, ya. Oh, dapet. Kiss-nya dapet nggak di Sawarandu? Nggak tahu. Nggak dapet buat tim. Nggak dapet. Jadi, untuk ke depannya gitu aja. Saya menginginkan bukan hanya saat ini, tapi saat ini juga saya berterima kasih sekali, tapi untuk ke depannya saya menginginkan untuk lebih diperhentikan lagi. Bukan hanya si Bapak ini, karena banyak yang seperti ini, gitu ya. Khususnya di desa Tangkil. Khususnya di desa Tangkil, atau umumnya di mana aja, saya suka melihat, gitu ya. Bukan si Bapak ini aja. Tapi kurangnya mungkin informasi, atau mungkin kurangnya, ya, segala macam aja. Saat ini Abah hanya bisa bertahan dan berharap adanya donatur yang peduli untuk membantunya, mendapatkan rumah yang layak, untuk ditepati di sisa usia yang sudah naik usia. Dari Cidahu, Rudi Tanjung dan Pak Istim SMTV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.